Sambil kita tunggu temannya, sambil ibu mulai aja naklah pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kalau ada dengar suara ibu. Kayak gimana, belajarnya masih semangat naklah, walau dalam puasa, dalam suasana puasa maksudnya. Harus tetap semangat. Hari ini pelajarannya ilmu pengetahuan alam, materi kita hari ini tumbuhan dan hewan langka serta pelestariannya. Itu Gusti berdiri, kenapa ya? Duduk aja. Kalau suara ibu tidak jelas atau gambarnya kurang jelas, boleh disampaikan naklah. Oke, langsung aja. Nah, jadi ini materinya tumbuhan dan hewan langka serta pelestariannya. Nah, pertama-tama kita perlu tahu dulu apa sih tumbuhan dan hewan langka itu. Nah, jadi banyak tumbuhan dan hewan menjadi langka. Nah, tumbuhan dan hewan langka ini adalah hewan dan tumbuhan yang jumlahnya sangat sedikit. Nah, sehingga jarang sudah ditemukan di alam bebas. Nah, kelangkaan hewan dan tumbuhan ini disebabkan apa sih? Nah, jadi disini ada lima faktor penyebab adanya kelangkaan hewan dan tumbuhan. Nah, yang pertama kita lihat. Nah, disini penggunaan hewan dan tumbuhan yang berlebihan. Artinya kita menggunakannya terlalu semaunya, too much, berlebihan. Nah, jadi yang seharusnya ada aturannya kan penggunaan hewan sama tumbuhan yang ada ini, ada batasannya. Nah, tapi kita keluar dari batasan itu. Akhirnya persediaan akan hewan dan tumbuhan tersebut menjadi langka. Nah, lalu yang kedua penyebabnya disini perburuan dan penangkapan hewan liar. Nah, jadi kan banyak nih kasus-kasus masih perburuan hewan-hewan liar biasanya untuk diambil kulitnya, untuk diambil bagian-bagian hewan tertentu itu, tanduknya mungkin, mungkin apa-apa biasanya kan gading gajah misalnya. Nah, itu seharusnya bisa diminimalisir atau mungkin tidak diterapkan lagi karena hewan-hewan yang biasa diambil itu hewan yang sudah hampir punah, yang diambil tanduknya. Nah, itu gadingnya gajah itu kan hampir punah sudah. Nah, jadi harus di bijaksanai. Lalu yang ketiga penyebabnya lagi, penebangan pohon langka untuk kepentingan manusia, penebangan atau penggunungan terhadap hutan sehingga ekosistem hutan akan menjadi rusak. Nah, oke, Aira sudah bergabung, silahkan. Nah, kita sudah di pembahasan ini yang pertama, Barona, tumbuhan dan hewan langka dan pelestariannya. Oke, Aira bisa diikuti, Naklah. Nah, jadi yang ketiga penyebangan pohon langka untuk kepentingan manusia. Kan ada beberapa jenis tumbuhan atau pohon yang dalam kategori langka. Nah, jadi yang dalam kategori langka ini harus kita jaga semaksimal mungkin. Jangan malah ditebang atau digundul dengan bebas. Nah, jadi ada aturannya. Lalu yang keempat, penggunaan penginapan atau vila di daerah pegunungan yang bisa mengurangi dari populasi hewan dan populasi dari tumbuhan. Oh, oke. Nah, di pegunungan biasanya kayak di puncak. Kalau di Indonesia ini, Naklah, di wilayah Bogor. Di wilayah Jawa Barat sana biasanya. Nah, di sana kan banyak pegunungan. Nah, kalau di daerah pegunungan, biasanya kan dimanfaatkan warga di sana untuk kawasan pariwisata. Nah, di kawasan pariwisata itu rentan atau biasanya banyaklah masyarakat yang mengalihkan fungsi lahan untuk dijadikan vila atau penginapan. Biasanya kan yang datang-datang itu orang-orang jauh dari kota sebelah misalnya. Nah, jadi harus ada penginapan atau vila untuk penginapan si pariwisata, yang mau datang ke pariwisata tersebut. Nah, jadi akhirnya habitat asli yang awalnya di tempat lahan vila itu, nah, akhirnya tergusur. Digantikan oleh penginapan dan vila-vila yang ada di pegunungan. Jadi itu tetap harus diperhatikan. Bisa aja tetap ada vila, ada penginapan di sana, tapi tetap memperhatikan kondisi-kondisi lahan yang ada di sana. Supaya tidak merusak habitat asli si tumbuhan dan binatang tersebut. Nah, yang kelima, disini ada lagi penyebabnya, adanya sistem pertanian berpindah-pindah yang juga bisa memicu terjadinya kerusakan pada ekosistem di hutan. Ini biasanya para petani yang rentan melakukan ini, enaklah lahannya karena habis sudah dipanen, biasanya pindah lagi ke lahan yang baru. Nah, itu mempengaruhi kondisi lahan yang ada akhirnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, supaya jelas, disini ada berapa contoh jenis hewan dan jenis tumbuhan yang hampir punah. Nah, mungkin beberapa daripian sudah familiar dengan ini, atau malah ada yang jadi binatang atau tumbuhan favoritnya nih, disini kita lihat. Nah, jadi ini sudah dalam kategori hampir punah atau langka. Yang pertama, yang hewan kita cek di sana. Di tabel sana ada badak bercula satu. Nah, itu sudah hampir punah. Nah, harimau sumatra, burung cendrawasih, komodo, gajah, babi rusa, orang utan, anoa, burung kasuari, sama burung jalak bali. Mungkin ada beberapa lagi, tapi ini yang paling menonjol biasanya, yang paling kelihatan lah hampir punahnya. Lalu yang berikutnya ada tumbuhannya, rafflesia arnoldi. Nah, itu kalau mau lihat bunganya itu ada di bagian bawah foto bunga rafflesia arnoldinya. Lalu bunga bangkai, pohon cendana, anggrek hitam, keben, dan kepel. Oke, kita lanjutkan. Nah, supaya jelas satu-satu, di sini kita bahas. Nah, yang pertama, ini beberapa hewan yang sudah keberlangsungannya hampir punah. Yang pertama, burung elang flores atau spizetus flores, istilah ilmiahnya. Nah, jadi elang flores ini merupakan burung pemangsa endemic flores. Jadi ini daerah kekuasaannya ini burungnya ada di Nusa Tenggara. Nah, yang kini menjadi raptor yang paling terancam punah. Raptor itu maksudnya naklah hewan liar. Nah, jadi raptor yang paling terancam punah, lantaran populasinya diperkirakan tidak melebihi 250 ekor. Sehingga, dan masuk dalam daftar merah. I use and read list. Nah, sebagai critically endangered, kritis itu istilahnya. Jadi hewan ini sudah kategorikan. Ya, silahkan. Yang A, O. Ini yang A. Sudah, kelihatan nak gambarnya? Ini. Iya. Nah, jadi burung elang flores itu. Nah, jadi elang flores hanya bisa ditemukan di pulau flores. Itu kebanyakannya di sana. Atau Sumbawa, Lombok, Satonda, Palo, Komodo, dan Rinca. Nah, itu kalau mau lihat gambar elang flores, itu bisa dilihat di layar. Oke, yang kedua ada lagi nih, yang hampir punah lagi. Jalak Bali, atau Leocopras rotskeldi. Nah, penangkapan liar, hilangnya habitat hutan, serta daerah burung ini ditemukan sangat terbatas. Ini menyebabkan populasi burung ini cepat menyusut dan terancam punah dalam waktu singkat. Nah, jadi banyak jenis burung nih yang hampir punah, termasuk Jalak Bali. Dan akhirnya, Jalak Bali ini dinilai statusnya sebagai kritis. Ibarat manusia itu sudah, kalau penyakit itu sudah stadium 3 lah ibaratnya kritis kan. Di dalam IUCN Red List, serta didaftarkan dalam CITES Appendix 1. Nah, jadi ini sudah kategori kritis langka lah. Kita lanjut. Nah, ada lagi berikutnya. Yang ketiga, di sini ada Rusabawian, atau Axis Kuhli. Nah, spesies ini tergolong langka juga dan diklasifikasikan sebagai terancam punah oleh IUCN. Populasinya diperkirakan hanya tersisa 300 ekor. Nah, bayangkan 300 ekor aja lagi di alam bebas. Itu seluruh dunia, nak. Nah, jadi Rusabawian ini, Axis Kuhli ini merupakan sejenis rusa yang saat ini hanya ditemukan di Pulau Bawian, di tengah Laut Jawa. Nah, yang mana secara administratif pulau ini termasuk dalam Kabupaten Grasik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Nah, ada di Indonesia ternyata si Rusabawian ini. Ini kalau nonton, ibu kalau nonton TV itu biasanya suka nonton Netgeowild. Nah, itu banyak biasanya diceritakan. Nah, proses perkembang biarkan hewan, bagaimana dia bertahan hidup di alam bebas. Nah, cara dia mau jadi predator, bagaimana itu. Nah, itu bagus tayangannya. Setiap hari biasanya. Yang keempat, burung toktor Sumatra. Nah, dari namanya ketahuan nih, berarti di lokasinya ada di Sumatra burungnya. Atau Corpocosifiridis. Nah, ini merupakan burung endemik Sumatra yang termasuk dalam 18 burung paling langka di Indonesia. Nah, kalau jenis burung banyak sebenarnya. Cuma ada beberapa yang hampir punah. Nah, salah satunya. Burung toktor Sumatra ini didaftar sebagai satwa kritis, yakni status konservasi dan keterancaman paling tinggi. Nah, diduga populasinya ini kurang lebih sama-sama si Rusa tadi. Nah, jadi ini sekitar 300 ekor saja lagi di alam bebas. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya katak darah atau merah atau L-Kruntata. Nah, dari namanya ketahuan. Berarti bentuk warnanya dari si katak ini warnanya merah. Mungkin piang jarang lihat ini, naklah. Karena tergolong langka sudah. Kalau katak yang piang lihat biasanya kan enggak warna begini. Nah, enggak merah. Jadi katak merah ini merupakan salah satu hewan endemis Indonesia. Nah, berarti hewan ini hanya temukan di Indonesia. Tidak ada di negara lain selain Indonesia. Enggak ada di Singapura, enggak ada di Amerika, Inggris, ataupun negara lainnya. Nah, jadi ini hanya ada di Indonesia. Nah, katak merah ini termasuk nama hewan langka dan dilindungi karena keberadaannya sudah hampir punah. Jadi hewan tersebut hanya dapat ditemui di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jadi tempat tertentu saja yang bisa kita temukan si katak merah ini. Lalu ada lagi yang keenam, badak Jawa atau Rhinoceros sondaikus. Jadi badak Jawa, nama latinnya ini Rhinoceros sondaikus, disebut juga yang kita kenal dengan istilah badak bercula satu. Nah, jadi badak Jawa ini adalah hewan endemik Jawa yang hanya bisa dijumpai di Taman Nasional Ujung Kulon. Itu ada di Banten. Dengan populasi hanya 35 hingga 45 ekor saja. Bayangkan, enggak sampai 100 lagi. 50 aja enggak sampai lagi. Nah, ini hasil sensus badak 2011. Enggak tahu sensus 2020 yang terbaru ini bagaimana. Nah, ini yang 2011. Semoga perkembang biakannya masih bisa berlangsung. Oke, ada lagi di sini. Nah, yang ketujuh ada Kanguru Pohon atau Wondiwoi Tree Kanguru atau Mayer Tree Kanguru. Ini terdapat 12 spesies Kanguru Pohon dan sebagian besar Kanguru Pohon merupakan hewan yang terancam punah akibat perburuan dan kehilangan habitat. Habitat aslinya nih, rumah aslinya tidak ada lagi. Otomatis kan keberlangsungan hidupnya juga terancam, galau nih si Kanguru. Pian aja misalnya dipindahkan habitat pian yang ada di Kalimantan Selatan nih. Khususnya berabai. Dipindahkan ke daerah pedalaman. Misalnya kan galau tuh. Nah, sama juga dengan binatang. Nah, Kanguru Pohon meliami hutan hujan di Australia dan Papua. Nah, ini jadi bagian timur Indonesia. Nah, ini akan ditemukannya Queensland dan pulau-pulau terdekat. Nah, jadi itu di sana ditemukan Kanguru. Lalu yang ke-8, ada Pesut Mahakam atau Orsaila Bravi Rostris. Iya, Pesut Mahakam. Jadi ini ada di Mahakam nih namanya. Tuh kan ada ceritanya, rasanya legenda pesut yang di sungai Mahakam itu. Nah, Pesut Mahakam yang nama latirnya Orsaila Bravi Rostris, ini adalah sejenis hewan mamalia yang juga sering disebut dengan lumba-lumba air tawar. Istilah lainnya. Nah, jadi hewan ini hampir punah karena berdasarkan data tahun 2007. Nah, itu 2007 berarti berapa tahun yang lalu sudah lama nih, apa namanya, datanya. Jadi, populasi Pesut Mahakam tinggal 50 ekor saja. Nah, tidak sampai 100 lagi nak. Dan menempati urutan tertinggi, Satwa Indonesia yang terancam punah. Nah, secara taksonomi, Pesut Mahakam ini merupakan subspecies dari Pesut. Jadi, bagian dari Pesut lagi kan Pesutnya. Atau Wirawadi, Dolphin. Nah, ada lagi. Macan tutul Jawa atau Leopard. Pantera pardus melas. Istilah latinnya itu yang dalam kurung. Nah, jadi berdasarkan dari hilangnya habitat hutan, penangkapan liar, serta daerah dan populasi di mana macan tutul Jawa ini temukan sangat terbatas. Nah, jarang sudah. Jadi, macan tutul Jawa dievaluasikan sebagai kritis sejak tahun 2007. 2007 sudah kritis statusnya. Nah, apalagi sekarang mungkin di dalam IUCN Red List dan didaftarkan dalam CITES Appendix 1. Nah, jadi Satwa ini dilindungi di Indonesia. Yang tercantum malah ada dibuat peraturannya ini nak. Di Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 dan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999. Nah, ini macan tutul Jawa. Kita lihat lagi berikutnya. Nah, di sini ada Badak Sumatra. Atau Diserorinus Sumatransis. Nah, jadi Badak Sumatra sekarang terancam punah juga. Dengan hanya 6 populasi yang cukup besar di alam liar. Bayangkan 6 nak. Nggak ada sampai 2 digit lagi nih. Jumlahnya 10 aja nggak sampai nih. Empat ada di Sumatra. Satu di Kalimantan. Satu lagi di Semenanjung Malaysia. Nah, jadi total 6. Bayangkan sudah saking kritisnya keberadaan si Badak Sumatra. Nah, jadi jumlah Badak Sumatra sulit ditentukan karena hewan bercula ini adalah hewan penyendiri yang tersebar secara luas. Akan tetapi dapat diperkirakan kalau jumlahnya kurang dari 100 ekor. Nah, tadi malah 6 datanya. Iya. Nah, ada keraguan mengenai kelangsungan hidupopulasinya di Semenanjung Malaysia. Dan salah satu populasi di Sumatra. Sudah hampir punah. Nah, jadi jumlah mereka saat ini mungkin hanya 80 ekor. 80 ekor kalau segitotapan. Nah, pada tahun 2015, ini datanya sudah beberapa tahun juga, para peneliti mengumumkan bahwa Badak Sumatra Timur di bagian utara Kalimantan, Sabah, Malaysia itu telah punah. Sedihlah kita melihat. Nggak ada lagi, kita cek. Berikutnya ada Baning Sulawesi atau Kura-Kura. Darat Sulawesi. Atau bahasa latinnya Indestudo Forsteni. Nah, ini... Jadi, Baning Sulawesi atau Indestudo Forsteni. Dalam bahasa Inggris, Kura-Kura ini dikandangkan Forsten Tortoise atau Sulawesi Tortoise. Nah, jadi hewan berkaki empat ini merupakan sejenis Kura-Kura Darat dari Sulawesi. Sulawesi, naklah asal-usulnya nih. Hewan ini menyebar cukup luas dari perdusitan Lembah Lalu sampai sekitar Gorontalo. Nah, jadi Baning Sulawesi ini dikategorikan mudah terancam punah. Mudah terancam punah. Nah, terutama oleh ancaman eksploitasi yang berlebihan dan kehilangan habitat. Nah, jadi habitat aslinya juga tidak ada lagi. Oleh sebab itu, IUCN masukkan Baning Sulawesi ke dalam status Endanger atau terancam kepunahan. Dan CITES memasukkannya ke dalam Appendix 2. Jadi, hewan ini belum dilindungi oleh Undang-Undang RI. Nah, diulung. Ya, Ibu. Nah, kita lihat. Nah, tadi ada beberapa. Sudah kita lihat hewan yang keberlangsungannya sudah hampir punah, naklah. Sudah langka lah istilahnya. Nah, jadi bagaimana sih cara kita mengupayakan, mengusahakan agar kepunahan tumbuhan dan hewan ini bisa dikurangi, diminimalisir lah setidaknya. Nah, jadi pelestarian hutan merupakan salah satu bentuk usaha untuk melestarikan sumber daya alam hayati. Nah, jadi pelestarian hutan meliputi pelestarian hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya. Ini ada dibedakan menjadi dua. Jadi, yang pertama ada pelestarian in situ, dan yang kedua pelestarian ex situ. Kita bahas yang pertama dulu. Pelestarian in situ. Nah, jadi pelestarian in situ ini adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Nah, jadi misal pelestarian komodo di pulau komodo dan badak percula satu di ujung kolan. Jadi, sesuai habitat si hewan tersebut di mana. Jadi, kalau komodo kan di mana di situ. Nah, si badak di situ juga sesuai habitat aslinya. Tadi di ujung kolan. Lalu yang kedua, pelestarian ex situ. Nah, ini pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan dengan memindahkan dari habitat aslinya. Nah, jadi kebalikan dari si in situ tadi. Kalau in situ tadi kan di habitat asli. Kalau ini keluar atau dipindahkan dari habitat aslinya. Pelihara di tempat lain yang sesuai. Nah, dipindahkan. Tapi tempat barunya ini dimodifikasi semaksimal mungkin supaya mirip dengan habitat aslinya. Nah, misalnya kebun binatang yang banyak memelihara hewan dari tempat lain. Kan di kebun binatang itu banyak hewan-hewan dari mana saja. Ada berapa, mungkin ada gajah. Nah, itu habitatnya pasti beda. Nah, itu disesuaikan masing-masing. Nah, lalu di sini ada usaha pelestarian tumbuhan dan hewan langka. Jadi, usaha pelestarian hewan dan tumbuhan langka juga dilakukan dengan melindungi suatu wilayah tertentu. Jadi, wilayah itu antara lain yang pertama di sini cagar alam. Jadi, cagar alam ini adalah daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewan yang terdapat di dalamnya dilindungi undang-undang dari bahaya kepunahan. Jadi, cagar alam yang terkenal di Indonesia itu seperti cagar alam Pulau II itu ada di Jawa Barat. Itu khusus melindungi berbagai jenis burung laut atau kerajaan burung. Nah, kita lihat satu-satu di sini. Yang pertama ada cagar alam ujung pulau itu di Banten. Nah, ini penghususannya, spesifikasinya untuk melindungi berbagai jenis hewan seperti badak, rusak, buaya, benteng, babi hutan, dan burung merak. Jadi, hewan tertentu saja tidak keseluruhan. Lalu, yang kedua cagar alam penunjang pangan daran. Ini lokasinya ada di Jawa Barat. Selain melestarikan hutan, tempat ini juga merupakan tempat untuk melindungi rusak, banteng, dan babi hutan. Lalu, yang ketiga ada cagar alam Rafflesia. Ini di Bengkulo lokasinya. Jadi, tempat ini khusus melindungi bunga Rafflesia Arnoldi. Nah, yang merupakan bunga terbesar di dunia. Itu adanya di Bengkulo. Yang ditemukan Sir Thomas Tompora, Fles, itu orang Inggris. Oke, sampai sini nih, tanyakan dulu silahkan. Gusti, Dava, Aira, sebelum iku lanjutkan lagi. Silahkan. Banggada yang iku lanjutkan. Jadi, suaka marga satwa lagi di sini ada. Ini salah satu juga usaha untuk menenggulangi, mengupayakan agar kelangkaan bisa diminimalisir. Nah, jadi cagar alam yang khusus digunakan untuk melindungi hewan yang hidup di dalamnya. Contoh suaka marga satwa yang ada di Indonesia ini. Beberapa yang pertama, suaka marga satwa Gunung Leser, itu di Aceh. Itu merupakan suaka marga satwa yang terbesar di Indonesia. Jadi, hewan yang dilindungi di tempat ini ada gajah, badak sumatera, orang hutan, tapir, harimau, kambing hutan, rusa, dan berbagai jenis burung. Nah, yang kedua ada lagi suaka marga satwa Pulau Komodo. Ini di Nusa Tenggara Timur. Nah, terutama melindungi komodo. Nah, dari nama suakanya ketahuan kan. Nah, selain komodo, tempat ini juga melindungi burung kakak tua, ayam hutan, kerbau liar, baby hutan, sama rusa. Nah, yang terakhir, ini ada Taman Nasional. Ini salah satu usaha juga. Jadi, Taman Nasional ini merupakan kawasan pelestarian alam sesuai dengan ekosistem aslinya. Jadi, Taman Nasional dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, budaya, pariwisata. Misalnya ada sekolah, misalnya melakukan penelitian ke sini, boleh. Atau pariwisata, mau berkunjung saja buat liburan, bisa. Nah, jadi contohnya ada Taman Nasional Gunung Bede di Pangrago, itu di Jawa Barat. Dan Taman Nasional Bunaken, itu di Sulawesi. Nah, sumber dari alam hati yang berupa tumbuhan, hewan, jasa terenik, itu merupakan kekayaan alam yang sangat berharga. Jadi, fungsi tumbuhan yang paling penting, ini sebagai pemasok oksigen yang diperlukan untuk pernafasan makhluk hidup. Karena kita kan ini bertukar, saling membutuhkan antara tumbuhan dan kita manusia. Mereka mengeluarkan oksigen, kita mengeluarkan karbon di oksigen. Karbon di oksida yang mereka hirup, oksigen yang kita hirup. Jadi, saling berhubungan. Nah, setiap jenis mawak hidup selalu berkaitan dengan habitatnya. Penggundulan hutan untuk kebanyakan manusia dapat menyebabkan habitat berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan jenis terenik berubah. Jadi, tidak sesuai lagi dengan kondisi awal, aslinya. Akhirnya, banyak hewan yang akhirnya keberlangsungannya terancam. Karena habitatnya sudah dirusak, sudah diganggu. Tidak sesuai dengan yang seharusnya lagi. Nah, jika habitatnya berubah, sebagian besar tumbuhan, hewan, dan jenis terenik akan mati. Jadi, kematian tersebut menyebabkan tidak ada lagi keseimbangan ekosistem di hutan. Nah, akibatnya hilanglah kehidupan berbagai jenis mahluk hidup. Mahluk hidup yang telah hilang kehidupannya tidak digantikan oleh mahluk hidup lain. Oke, sampai sini silahkan. Ada yang ditanyakan, boleh. Gusti. Gusti tadi, ada Dava, Aira. Boleh ditanyakan, silahkan. Ada Lisa juga, silahkan. Kalau tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh disiapkan dulu Gusti dan kawan-kawan buku serta alat tulisnya. Kita coba jawab soal, naklah. Nah, jawab soal, nanti kita cek sama-sama. Tapi jawab masing-masing dulu. Jawab masing-masing dulu di buku. Siapkan kertas boleh, buku tulis boleh. Sama alat tulisnya. Sudah siap? Siap. Salam. Salam. Bu tulisnya, soalnya ditulis kah? Aduh, sana kah jawabannya aja. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, ibu pilih siapa yang jawab nanti. Tapi ini jangan disebut dulu jawabannya, naklah. Jawab di buku masing-masing dulu. Nanti setelah jawab semuanya, baru kita bahas. Oke, siap, sudah. Ya, nomor satu, boleh lihat di layarnya masing-masing. Ini ada sepuluh soal, naklah. Ada sepuluh soal, semuanya pilihan ganda. Jadi, satu soal, ibu beri waktu sekitar dua menit lah jawab. Yang pertama, nah ini ada gambar, ada empat gambar. Ada gambar satu, gambar dua, gambar tiga, gambar empat. Pada gambar di atas, tumbuhan yang terawat. Nah, terawat artinya bagus nih perkembang biakan tumbuhannya. Ditunjukkan di nomor berapa. Boleh dijawab. Pilih A, B, C, atau D saja. Nggak usah kalimatnya, nggak usah. Nomor satu misalnya A, atau B, atau C, atau D. Silahkan. Nah, boleh dicek gambarnya masing-masing, misalnya. Yang mana yang tidak terawat tumbuhannya. Langsung jawabannya aja, nak. Hurufnya aja, hurufnya aja ditulis. A, satu, dua, dan tiga. B, satu, dan tiga. C, dua, dan empat. D, tiga, dan empat. Yang tidak, yang terawat maksud Ibu lah. Yang terawat, yang terawat. Artinya yang bagus nih. Yang bagus, tumbuhannya yang kelihatan subur. Yang kelihatan, bagus lah perkembangannya. Sudah, nomor satu. Yang tiga. Sudah. B, C, C. Nomor dua. Oke, nomor dua, silahkan. Ibu bacakan, jenis tanah yang merupakan endapan lumpur, berada di dataran rendah, dan subur. Nah, itu pengertian dari tanah apa. Itu pertemuan sebelumnya sebenarnya ini. Tapi Ibu keluarkan. Tidak apa-apa. Nah, ini tanah kapur. A, tanah kapur. B, tanah pasir. C, tanah laterit. B, tanah endapan. Silahkan jawab. Ini salah satu. Apa itu? Ini tanahnya merupakan endapan lumpur. Jadi tanahnya ini berasal dari endapan lumpur. Nah, berada di dataran rendah biasanya. Subur. Subur adalah. Ini pertemuan kita sebelumnya. Nah, kayak masalah tanah. Kemarin ada tanah gambut, kan. Ada tanah kapur. Sudah semuanya? Sudah. 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 Oke, Ibu lanjutkan. Kita ke nomor tiga. Nah, di sini ada gambar. Gambar orang yang sedang menanam teh. Nah, itu teh. Nah, memanen teh lah. Bisa juga itu. Nah, manfaat tumbuhan di atas bagi pelestarian lingkungan adalah. Nah, kalau ada tumbuhan teh ini di daerah pegunungan. Apa fungsinya, apa fungsinya, manfaatnya? A, bahan dasar minuman sehat. B, bahan obat-obatan. C, mencegah erosi di perbukitan. D, menyejukkan udara sekitar. Sudah semuanya? Sudah. Sudah. Sudah, oke. Gue lanjutkan nomor empat. Nah, di sini ada tabel. Tabel berbagai macam sumber daya alam. Ada gondorukem, LPG, belerang, spiritus, biosolar, mangan. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui pada tabel di atas adalah nomor. Kalau yang bingung gondorukem itu kayak semacam hasil sadapan karet, naklah, dari karet itu. Dari tumbuhan karet. Kalau kita bahasa sini, di atasnya kita. Nah, dari hasil itu pendapatan. A, 123, B, 234, C, 236, D, 456. Pikirkan dulu yang mana yang tidak dapat diperbaharui. Artinya berlangsungannya nih, kalau diusahakan lagi perlu jutaan tahun. Itu sudah kita bahas juga sebelumnya. Jadi perlu waktu yang lama lagi untuk menghasilkan sumber daya alam ini. Kalau yang tidak dapat diperbaharui. Bahkan ada yang ratusan tahun. Ibu. Puan? Gondorukem itu apa? Gondorukem itu itu yang hasil sadapan dari karet itu. Nah, diolah. Kayak semacam dikristalisasi. Pokoknya dari karet intinya. Dari karet. Dari gertah, jikitanaklah bahasa sininya. Itu hasil sadapan karet. Diolah. LPG, liquefied, petroleum, gas. Itu yang biasanya buat kompor gas pian di dapur itu. Pakai gas LPG kan. Sudah, tiga. Sudah, tiga. Nomor airan nggak ada kan? Nomor airan nih. Ada ya masih airan. Meknya ada hidup. Oke. Nomor berarti nomor? Lima. Ya. Nah, nomor lima. Di sini ada empat gambar lagi. Berbagai macam binatang. Nah, pertanyaannya, hewan-hewan yang tampak terawat pada gambar di atas. Artinya yang bagus nih. Perkembang biakannya yang tubuhnya bagus, yang sehat. Kelihatan yang sehat yang mana nih? A. Satu, dua, dan tiga. B. Satu, dan tiga. C. Dua, dan empat. D. Tiga, dan empat. Tiga, dan empat. Yang gambar satu itu ada gambar ayam, naklah. Gambar dua itu kayak semacam kambing. Tiga kuda, empat itu sapi. Tapi bentuk tubuhnya beda-beda nih. Ada yang kelihatan sehat, ada yang tidak sehat atau tidak terawat. Nah, pertanyaannya yang terawat. Berarti cari yang sehat nih. Hewannya yang mana? Sudah semuanya? Gusti, Dava, Lisa, Aira? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Belum. Eh, belum? Belum, belum. Oh, enggak. Ibu tunggu. Kalau belum. Sudah. Sudah. Oke, kita lanjut. Nomor enam. Akibat yang ditimbulkan dari penebangan liar. Nah, penebangan liar ini kan salah satu sikap yang kurang baik, yang tidak baik malah. Bukan kurang lagi. Nah, ini akibat dari penebangan liar. Apa untuk lingkungan yang pertama? A. Keputuhan kayu tercukupi. B. Terjadi pemanasan global. C. Lahan pertanian meningkat. D. Burung menjadi punah. Akibatnya dampaknya. Kalau hutan, pohon-pohon ditebang secara liar, itu apa nanti akibatnya untuk lingkungan? B. Terima kasih. B. Terima kasih. Oke, sudah semuanya? Sudah. Sudah. Kita lanjutkan ke nomor tujuh. Nah, di sini ada tabel lagi. Kita perhatikan dulu. Ada beberapa nama sumber daya alam. Satu, batu pualang. Dua, tiram. Tiga, vaselin. Empat, minyak sawit. Lima, antrasit. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ditunjukkan oleh nomor. Yang tidak dapat, maka yang tidak dapat diperbarui. Tiram itu maksudnya jamur tiram. Tuh kan jamur itu biasanya banyak namanya. Ada jamur. Itu salah satu jenis jamur tiram. Jadi, piang sesuaikan dengan nomornya masing-masing. Yang tidak dapat, naklah yang tidak dapat diperbarui. Antrasit itu dari batu bara, naklah istilahnya. Sama. Batu bara sama. Antrasit itu dari batu bara. Tidak ada tiram tukang, ya. Nama jamur, nak. Jamur. Salah satu jenis jamur. Vaselin ini, Pak, ya. Vaselin itu dari minyak bumi diolah. Jadi, vaselin jadi produk-produk kosmetik bisa akhirnya nanti. Pokoknya dari minyak bumi. Kayaknya itu dikristalisasi lah semacam itu. Pokoknya diolah, diproses. Antrasit itu apa, Bu? Antrasit itu yang dari batu bara, nakai. Batu pualan, Pak. Batu pualan itu sama lawan marmer. Nah, kayak salah satu jenis batu. Atau yang biasanya dipakai untuk keramik itu, nak. Nah, itu dari batu pualan. Buat marmer biasanya. Pokoknya jenis batu-batuan itu. Salah satu jenis batuan. Punyok salin. Jangan takut salah, naklah. Pokoknya jawab aja. Karena kita bahas juga sama-sama. Oke, sudah semuanya. Ibu lanjutkan nomor delapan. Tujuan pelestarian anggrek bulan. Untuk, nah ini salah satu anggrek yang dalam kategori hampir punah lah. Nah, yang pertama, mempertahankan keanekaragaman hayati. Yang kedua, menyediakan bahan baku industri kosmetik. C, meningkatkan penghasilan petani bunga. D, memenuhi kebutuhan tanaman hias. Nah, ini yang paling tepat tujuan pelestarian anggrek ini untuk apa? Kalau anggrek itu banyak jenisnya naklah. Anggrek macam-macam. Ini salah satu jenis anggrek. Anggrek bulan namanya. Ini salah satu anggrek yang juga hampir punah beradanya. Yang jarang sudah ditemui. Nah, kira-kira tujuan dilestariakannya untuk apa? Supaya apa dikembang biakan anggrek bulan ini. Oke, sudah semuanya. Dua soal lagi, Pak. Belum. Sudah, G. Sudah. Yang lain sudah? Sudah. Sudah. Oke, kita nomor sembilan. Nah, reklamasi di pesisir pantai di beberapa daerah dihentikan. Salah satu pertimbangannya adalah pembangunan di kawasan tersebut dapat menjadi salah satu penyebab penyu menjadi langka dan akhirnya punah. Hubungan yang terjadi antara kelangkaan hewan penyu dan pembangunan di kawasan pesisir adalah, jadi reklamasi ini kayak pengalihan fungsi lahan lah naklah yang awalnya perairan difungsikan jadi daratan. Pokoknya penambahan wilayah daratan di daerah pesisir. Jadi daerah-daerah yang berair itu digantikan dengan daratan nanti dibuat jadi daratan. Tapi harus dilihat dulu kondisinya yang berair itu. Ya, itu kayak apa aja? Pokoknya reklamasi ini nakai kayak penambahan wilayah daratan. Daratannya diperbesar itu di wilayah pesisir, biasanya pesisir pantai. Nah, tujuannya untuk daerah pariwisata nanti dibangun untuk hal yang lebih menguntungkan bagi negara. Karena daerah pesisirnya mungkin sudah tidak berfungsi lagi nih. Nah, itu biasanya dialihkan ke reklamasi. Nah, tujuannya apa dengan adanya reklamasi ini hubungannya antara kelangkaan penyu dan pembangunan di kawasan pesisir. A. Penyu tidak dapat mendapatkan makanan. B. Telur penyu tidak dapat menetes. C. Penyu tidak dapat berkembang biak. D. Anak penyu tidak dapat berenang. Nah, biasanya kan penyu ini daerah pesisir, yang daerah reklamasi ini biasanya dia tinggal. Nah, lalu apa hubungannya nih? Reklamasi juga ada di Indonesia sebenarnya, cuma kemarin rasanya pending. Jadi henti kan nggak rasanya. Jadi penambahan. Inggi, nggak ada apa-apa. Karena kita bahas juga, Naka. Oke, terakhir nomor 10 sudah semuanya? Sudah. Oke, kita lanjut nomor terakhir. Nah, di sini kita bahas. 10. Kegiatan manusia yang dapat merubah bentuk permukaan bumi dan berdampak negatif. Negatif ini yang buruk, Naka lah, yang tidak baik. A. Perburuan hewan langka, B. Sistem ladang berpindah, C. Pengeboran lepas pantai, D. Meninggun sampah anorganik, yang merubah bentuk permukaan bumi. Ini ada beberapa sebenarnya yang negatif, tapi kita lihat yang berdampak bentuk permukaan bumi. Merubah bentuk permukaan bumi. Kalau Pian mendengar penjelasan Ibu sebelumnya, kayaknya bisa jawab. Oke, sudah semuanya. Nah, kita bahas, Naka lah, dari nomor 1. Ibu pilih yang jawab nomor 1, yang lain perhatikan sambil dicek jawabannya masing-masing. Nomor 1, silakan jawab Dafa. Boleh dinyalakan mic-nya. Baca soalnya. Ibu bacakan aja Gintian, pilih jawabannya langsung. Hewan-hewan yang tampak terawat pada gambar di atas adalah, menurut Dafa, nomor yang mana jawabannya? A, B, C atau D? Mic-nya dinyalakan, Naka. Halo, Dafa. Dafa. Mic-nya Naka hidup, kan? Ibu pindah dulu. Halo, Dafa. Dafa, Ibu nggak dengar suara Pian masih. Ibu pindah ke Lisa dulu, Naka lah. Lisa jawabannya nomor... B. Tunggu, Ibu salah buka nomornya, Naka lah. Nomor 1 kita... Pada gambar di atas, tumbuhan yang tampak terawat pada nomor. 1 dan 3. 1 dan 3, berarti B, Naka lah. Iya, benar. Jelas sudah. Yang jawab B, benar jawabannya. Nah, jadi itu yang 2 ketahuan sudah itu tidak terawat. Layu, sudah tanamannya kan tidak subur lagi. Yang keempat itu, banyak tumbuhan-tumbuhan liar yang ada di samping tumbuhannya. Jadi, itu kayak tidak ada di rawat tumbuhannya. Jadi, yang paling tepat benar B, 1 dan 3. Itu kelihatan dari gambar. Oke, nomor 2, Aira. Aira nomor 2, boleh dinyalakan mic-nya. Jenis tanah yang merupakan endapan lumpur, berada di dataran rendah dan subur adalah... Jawaban Aira apa, Nek? Halo, Aira. Aira mic-nya, mic-nya dinyalakan dulu, Nek. Aira, Ibu pindah ke Gusti aja lah. Nomor 2 apa, Nek, Gusti? B. Tanah pasir. Nah, kalau yang nomor 2, Nek lah yang paling tepat ini jawabannya D, tanah endapan. Kok ada apa-apa di Beki yang salah? Nah, jadi tahu sudah Gusti yang benar. Berarti tanah endapan atau istilahnya tanah angluvial, Nek lah istilah lainnya itu. Nah, itu dari endapan lumpur, di dataran rendah biasanya, dan subur. Oke, kita nomor 3. Aira, Dava sudah bisa mic-nya dihidupkan? Dava, mic-nya hidupkan, Nek. Pian giliran nomor 3. Masih mati mic-nya Dava. Dava. Ini belum bisa mic-nya, Ibu pindah ke Lisa dulu, Nek lah. Ambil tunggu mic-nya Dava sama Aira. Nomor 3, Lisa. Manfaat tumbuhan di atas bagi pelestarian lingkungan adalah? C. C, iya benar. Mencegah erosin di perbukitan. Sebenarnya ini ada dua jawaban, Nek lah, menyejukkan udara di sekitar itu juga benar sebenarnya. Tapi yang paling, yang paling, nah ini, Mencegah erosi di perbukitan. Jadi daerah perbukitan itu biasanya kan daerahnya, apa namanya, curam. Nah, tadi ada dua jawaban, sebenarnya Gusti D, kanak? Ini Ibu anggap benar juga, D. Yang jawab D benar juga. Jadi ada dua jawaban, yang nomor 3. Jadi yang C juga benar. Bukan, ada dua jawaban ini. Jadi menjaga erosi di perbukitan benar, menyejukkan udara di sekitar juga benar. Jadi yang jawab C, yang jawab D itu benar. Ya, kita lanjut nomor 4. Aira, Dava, sudah bisa mic-nya dihidupkan, Nek? Yang belum giliran, Nek? Nama, Nek. Oh, belum, Nek. Nomor 4, Gusti. Eh, apa? Gusti, Nek, nomor 4. Dava sama Aira belum bisa mic-nya. Sumber dayalan yang tidak dapat diperbarui pada tabel di atas adalah nomor berapa, Gusti? Gusti, A. Satu, dua, tiga menurut Gusti. Nah, yang tidak dapat, Nek lah. Kalau gondoro kem itu kan dari karet, dari tanaman, tumbuhan. Berarti bisa, masih diperbarui. Jadi nomor 1, bukan. LPG ini bisa. LPG ini juga yang tidak dapat diperbarui. Liquified petroleum gas barang, iya. Spiritus, bukan biosolar, bukan. Biosolar ini alternatif minyak lah, minyak. Alternatif yang ramah lingkungan, minyak bumi. Yang ramah, yang ramah. Ini jawabannya apa, Jal? Jadi yang LPG, belerang, sama mangan. Dua, tiga, enam. Nah, jawabannya C berarti. C. Jadi belerang. Eh, LPG dulu, belerang, sama mangan. Itu yang tidak dapat diperbarui. Misalnya itu bisa diperbarui. Jadi C, dua, tiga, enam. Kita lanjut. Nomor 5. Bisa lagi nih. Dafa sama Aira belum bisa mikirnya, nak lah. Ibu kok udah bisa dengar suara pian. Tapi sambil dicek jawabannya. Bisa nomor 5. Hewan-hewan yang tampak terawat pada gambar di atas adalah? A. Bisa apa, nak? A. Satu, dua, tiga. Yang tampak terawat. Iya, benar. Benar. Satu, dua, dan tiga. A. Itu nomor empat itu cuma satu yang tidak terawat. Kenapa? Karena sapinya itu terlalu kurus. Di sana kelihatan tulang sapinya. Sedangkan yang sisanya itu bagus. Kelihatan sehat. Pohon? Polon jelis, satu, dan tiga. Nah, dua itu bagus juga, nakah hewannya terawat juga sama. Jadi ganti aja, naklah satu, dua, tiga. Nah, empat itu sudah benar. Itu tidak terawat sapinya, kurang gizi itu di sana. Kelihatan tulangnya, naklah. Nomor enam. Gusti, nomor enam. Akibat yang ditimbulkan dari penebangan liar adalah? Akibat yang ditimbulkan dari penebangan liar. Apa, Gusti? Apa? Apa? B, terjadi pemanasan global. Akibat yang ditimbulkan dari penebangan liar. Lahan pertanian meningkat itu salah. Kebutuhan kayu tercukupi. Yang paling mendekati antara B sama D lagi. Kita eliminasi dulu. Jadi A sama C sudah salah. Antara B sama D lagi. Terjadi pemanasan global. Burung menjadi punah. Burung ini sebenarnya banyak jenisnya lah. ada yang dikutuhan. Tapi masih ibaratnya tidak spesifik burung apa, burungnya di mana, tinggalnya. Jadi kita ambil jawaban B. Benar, Gusti. Terjadi pemanasan global. Jadi yang B enak lah. Tapi D itu sudah hampir benar sebenarnya. 7. Lisa. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ditunjukkan oleh nomor. A. 1, 3, 5 menurut Lisa. Yang tidak dapat. 1, 3, 5. Benar. Iya. 1, batu pualam, 3, vaselin, dan antrasid. Itu semuanya tidak dapat diperbarui. Perlu proses yang lama lagi untuk mengusahakannya. Benar. A. 1, 3, 5. Yang jawab A benar. 8, Gusti. Tujuan pelestarian anggrek bulan untuk? Berapa? Memenuhi tanaman, kebutuhan tanaman hias. Nah, jadi di sini, pelestarian anggrek bulan tadi kan sudah Ibu sampaikan. Ini salah satu jenis anggrek yang hampir punah. Yang melangkah lah sudah. Yang paling tepat, A di sini, mempertahankan keanekaragaman hayati. Artinya, jenis-jenis anggreknya ini masih bertahan. Kan anggreknya hampir punah sudah. Jadi, bisa dipertahankan dengan adanya pelestarian. Jadi, jawaban yang paling tepat, jawabannya adalah A. Mempertahankan keanekaragaman hayati. Nomor 9, Lisa. Reklamasi tadi hubungannya. Penyu tidak dapat berkembang biak. Nah, tadi hubungannya sama penyu anak lah. Iya, benar jawabannya C. Karena lahan habitatnya tadi kan difungsikan ke reklamasi tadi. Artinya, habitat aslinya si penyu ini terganggu ibaratnya. Tidak seperti awal lagi. Karena ada perubahan lingkungan yang terjadi di sana. Akhirnya, perkembang biakannya juga terkendala di sana si penyunya. Nah, benar C. Penyu tidak dapat berkembang biak. Akhir. Sepuluh, Gusti. Begiatan manusia yang dapat merubah bentuk permukaan bumi dan berdampak negatif. Berdampak buruk. Buruk. Wah. Seperti tampu. Setiap anak jawabannya. B. B. Sistem ladang bertindah. Ini ada dua lagi jawabannya sebenarnya. Ibu anggap yang jawab B sama C itu benar. Kalau penggurangan pesan tadi kan yang buat reklamasi tadi, nak. Tadi, saya salah. Benar, Ibu anggap benar juga. Sistem ladang berpindah itu merusak lahan juga akhirnya. Boleh dicek jawabannya berapa, ada yang benar semua. Gusti, benar berapa, nak? Lima. Iya, benar lima. Dava, Ibu kan nggak bisa tanya, nak sama Aira, mic-nya belum hidup. Kalau Lisa berapa, nak? Benar, sembilan. Nah, benar sembilan. Bagus. Satu aja lagi berarti Lisa. Sama aja. Lima. Inge, inge. Inge. Nah, Gusti, bagus. Sudah bagus, kanaklah. Aira sama Dava. Ibu kan udah bisa dengar. Mic-nya masih mati nih. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri pelajarannya, nak. Silahkan. Tentang, tadi. Hewan, tumbuh, peta, pelestariannya. Tentang, kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Gusti, Dava, Aira, sama Lisa. Sebelum kita akhiri pelajarannya. Atau pelajaran yang mana, Ipa, yang mau ditanyakan, silahkan. Aduh. Nah, jadi kita harus bisa mengupayakan, mengusahakan supaya tumbuhan dan hewan yang kategori langka yang ada di sekitar kita bisa masih berlangsung, keberlangsungannya. Hidupnya masih jalan. Nah, jadi tadi kan sudah kita lihat ada hewan-hewannya, ada tumbuhan-tumbuhannya. Nah, yang sudah kategori hampir punah atau langka. Jadi, bagaimana sikap kita sebijak mungkin untuk mengurangi tingkat kepunahan tersebut. Diminimalisir lah setidaknya. Ada yang ditanyakan, silahkan. Nah, kalau tidak ada, karena waktunya sudah habis. Ibu akhirnya naklah, semoga pelajarannya bermanfaat. Terima kasih, Ibu. Iya, tetap selamat naklah belajarnya walaupun lagi puasa, walaupun di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Raja sudah tuntung aja Oke kalau Raja nak Langsung nak lah